jadi garis lurus itu ya inilah dia jadi dengan metode depresiasinya dibebankan beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi nah itu ya nah kemudian metode depresiasi yang lainnya yang kedua ini yang diakui standar internasional yang pertama tadi strike line yang kedua unit activity mau kita ke Singapura mau kita ke Malaysia mau kita ke Inggris, Amerika itu kan sudah satu standar semuanya jadi kalau ditanya unit of activity ya mereka menggunakan juga jadi dalam unit activity disini perusahaan mengestimasi unit aktivitasnya jadi depresiasinya harganya berdasarkan harga per unitnya misalnya mesin jadi kalau misalnya mesin misalnya mesin bubut sudah berapa baut yang dihasilkan misalkan dihasilkan sudah 10.000 baut dari sebuah mesin bubut maka penyusutannya bagaimana dari 10.000 baut per bautnya berapa dialokasikan nah jadi biayanya per unitnya jadi depreciable cost per unitnya itu adalah 0,12 jadi kalau unit of activity method itu untuk berdasarkan pada output yang dihasilkan dari mesin jadi berapa jumlah outputnya dikalikan harga depresiasi per unit itu depresiasinya nah jadi inilah dia depresiasinya per unit dikalikan rate aja ya dikalikan rate nya 0,12 nah kemudian declining balance method artinya ganda ganda dari saldo garis lurus jadi dua kali garis lurus makanya disebut dengan declining balance method jadi disini penurunan depresiasi secara tahunan itu melebihi dari masa manfaatnya jadi double declining balance method ini dua kalinya garis lurus jadi kalau garis lurusnya 10% maka dengan declining balance method 20% nah itu ya nah inilah dia tadi 20% kali dua ya maka 40% nah jadi 40% ya beban depresiasinya ini ya 5200 ton pertama 5200 ton kedua 1800 ton ketiga bedanya apa sih dengan strike line method ya kalau dia strike line method beban depresiasinya rata per tahun gitu kan tahun pertama 2400 2 2400 3 2400 nah kalau dengan declining balance method tidak ya tahun pertama tinggi tahun kedua turun tahun ketiga turun lagi tahun keempat turun tahun kelima sebesar nilai sisa ya inilah dia metode reclaiming balance method ya nah jadi semua aktifat tetap perusahaan wajib ya wajib disusutkan wajib di akumulasi depresiasi kalau tidak bagaimana ya kalau tidak nantinya ya perusahaan tidak mengikuti standar akutansi kalau dia perusahaan tidak mengikuti standar akutansi maka ketika diaudit oleh kantor akuntan public maka bisa mendapatkan opini pengecualian terhadap asetnya kenapa karena asetnya tidak disusutkan sesuai dengan standar akutansi yang ada standar internasional nah jadi kalau kita bandingin dengan strike line dengan decline dengan unit activity itu dengan strike line dia relatif sama setiap tahunnya ya relatif sama sedangkan dengan decline balance itu terus menurun nah sedangkan unit activity itu berpluktuasi ya berpluktuasi jadi mau mau pilih mana yang apa gitu ya sebenarnya sih tergantung kebijakan perusahaan ya tapi kebanyakan perusahaan itu menggunakan strike line method sesuai dengan rekomendasi undang-undang perpajakan di Indonesia ya kalau di Indonesia dianjurkan perusahaan menggunakan strike line ya dengan declining balance ya antara strike line atau declining balance itu ketentuan peraturan perpajakan ya di Indonesia kalau di luar itu berarti nanti adanya rekonsiliasi fiskal ya apakah rekonsiliasi fiskal positif atau rekonsiliasi fiskal negatif nah itu nah inilah perbandingannya jadi dengan metode tersebut kita lihat ya dengan strike line itu terus menurun ya ya strike line itu terus fisk ya tetap sedangkan double decline terus menurun sedangkan unit of activity luptuatif ya nah itu luptuatif ya nah jadi komponen depresiasi IPRS komponen depresiasi itu ya untuk plan aset ya dan secara signifikan dari masing-masing aset tersebut diestimasi sesuai dengan masa manfaatnya ya nah ini contohnya ya bagaimana perusahaan yang bernama lecture construction building sebuah perusahaan konstruksi yang punya gedung nilainya 4 miliar 4 juta ya tidak termasuk tanah dari 4 juta itu masa manfaatnya dialokasikan 40 tahun maka setahunnya nyusut sebesar 100 ribu nah dari 100 ribu tersebut itu ada 320 ribu yang digunakan untuk heating ventilating air conditioning sebesar dan juga 600 ribu karena sistem depresiasinya dalam masa 5 tahun maka gedung itu akan didepresiasi sesuai dengan masa manfaatnya 10 tahun ya lecture harus menggunakan komponen depresiasi dimana dia melakukan reklasifikasi 320 ribu dari gedungnya dimana dan 600 ribu sebagai biaya lantai nah jadi disini total komponen depresiasinya berapa itu dihitung ya jadi kita kurangkan tadi ya dari 4 juta dikurang 320 ribu dikurang 600 ya jadi 3 juta 80 ribu ya sedangkan depresiasi per costnya dibagikan 3 juta 80 ribu dibagi usia manfaatnya 40 berarti setahunnya 77 ribu nah kalau dia dalam masa untuk HFAC depresiasi itu 5 tahun ya maka depresiasinya 64 ribu untuk lantai depresiasinya 10 tahun ya maka total komponen depresiasinya 77 tambah 64 tambah 60 sebesar 201 ribu nah inilah yang disajikan dimana di laporan posisi keuangan perusahaan atau orang bilangnya neraca nah inilah dampaknya depresiasi terhadap pajak pendapatannya udah pasti ya dengan depresiasi besar pajak pendapatan makin kecil ya artinya kalau kebijakan depresiasinya ini untuk di bidang perpajakan ya memang apa gitu ya merugikan merugikan pajak penghasilan ya karena makin makin rendah pemegang saham merugi negara rugi ya pulsan banyak aset karena depresiasinya besar nah kemudian ada revaluasi IFRS standar international membolehkan ya perusahaan melakukan yang namanya revaluasi atas aset tersebut ya dan revaluasi itu bisa menimbulkan keuntungan gain ya bisa ya ya jadi menimbulkan keuntungan ya misalnya direvaluasi nilainya 1 juta ya dimana masa manfaatnya tidak ada nilai sisa ya nah jadi depresiasinya 200 ribu dibagikan nah ini nah dan kemudian kita lihat ya yang lainnya adalah ini revisi depresiasi ya bisa saja kita melakukan revisi depresiasi depresiasi nah berikutnya plan aset disposal ya artinya pembuangan ya artinya kalau aset itu ada yang dibuang juga misalnya telpon kantor mana yang pakai telpon sekarang ya gak ada atau telponnya buatan tahun 90an ya tentu saja dibuang nah maka disitu ada perusahaan itu akan melakukan penyisihan aset berupa namanya disposal aset dengan tiga langkah dengan cara retirement ya dengan jual dengan tukar ya dengan dengan membuang ya dengan jual pilih mana ya kebijakan perusahaan dan dicatatlah depresiasinya atas barang yang dibuang tersebut jadi dieliminasi asetnya artinya bisa didebitkan akumulasi depresiasinya dan dikreditkan aset kaumnya nah jadi disitu no cash yang receive kalau dia retirement itu ya memang dibuang gak ada penambahan cash maka jurnalnya apa akumulasi depresiasi kreditnya aset account nah berikutnya dijual kalau dijual akan menimbulkan namanya gain kalau dijualnya untung menimbulkan gain kalau dijualnya rugi menimbulkan loss maka gain gain and loss gitu kan timbul nah itu ya gain and loss timbul disitu nah disinilah contoh perhitungan gain dimana furniture 60 ribu akumulasi depresiasinya 49 lalu dijual 16 untung ya kan untung 5 ribu maka keuntungan 5 ribu sebagai namanya ya ini gain nah gain ini di laporan keuangan masuk kemana di comprehensive income ya segmen nah itu lalu ada yang namanya aset ya yang sifatnya nah ini natural resource gitu ya natural resource ini seperti misalnya cadangan tambang cadangan gas cadangan minyak cadangan mineral nah itu bagaimana sih mendepresiasikannya nah maka bukan namanya depresiasi tetapi depresian nah namanya ini lah depresian jadi kalau depresian caranya ya total cost ya total nilai cadangan tambang minyak dikurangi nilai sisa cadangan dibagi dengan usia manfaat yang bisa digunakan dari cadangan tambang itu namanya depresian cost per unit nah itu ya nah jadi contoh lah ya perusahaan batubara menginvestasikan 50 milion ya dimana dari 10 milion itu nilai sisanya maka depresinya berapa ya 50 milion dibagi 10 milion nah ini maka depresiannya per tonnya 5 5 dolar hongkong nah jurnalnya bagaimana ya jurnalnya sama tadi ya akumulatif depresian ya akumulatif depresian nah kemudian yang untuk integible ini kan aktifa juga ya integible jadi integible itu bisa berupa apa ya bisa berupa hak cipta hak patent hak merek ini udah lagi populer sekarang ada namanya franchise ada namanya apa lagi kalau kalau di youtube ada juga ya kalau kita upload video kan ada konten lagunya diakui itu adalah hak cipta si A hak cipta si B itu semuanya disajikan di nilai aset nah jadi bisa berupa hak patent bisa berupa copyright bisa berupa franchise bisa berupa trademark bisa berupa trade name bisa juga berupa goodwill nah jadi disitu namanya amortisasi ya nah jadi kita bedakan ya untuk aktifa tetap namanya depression apa ya depreciation ya untuk aktifa cadangan tambang itu namanya depression ya untuk yang aktifa tidak berwujud namanya amortisasi nah itu ya untuk alokasi secara sistematik nah hak patent dalam masa 20 tahun itu biasanya hak patent oke nah hak patent itu ya setiap setiap nilai patent ya dibebankan yang namanya beban amortisasi dari nilai patent karena kenapa dia masa manfaat 5 tahun ya karena patent itu kan terus berkembang ada orang menemukan ya nilai manfaatnya makin berkurang contoh teknologi bluetooth gitu kan itu waktu ditemukan dipatenkan sama orangnya 8 tahun tapi ternyata gak sampai 8 tahun ya orang dengan mudah menemukannya lagi ya artinya tidak sampai 8 tahun ya di apa kan ya diamortisasi ya 5 tahun 3 tahun nah terutama teknologi yang menggunakan teknologi tingkat tinggi nah itu di yang namanya amortisasi gitu ya copyright gitu ya copyright itu 70 tahun cipta ya jadi kalau dia penyanyi gitu kan atau juga ya pencipta lagu gitu kan itu lagunya didaftarkan ya dimana di Kementerian Hukum dan HAM ya kan dia mendapatkan copyright ya dilindungi dan masa manfaatnya 70 tahun jadi per tahunnya di apa kan ya di kalau dilaporkan di laporan keuangan ya maka harus ada namanya amortisasi amortisasi per tahunnya nah itu nah franchise nah ini pun juga lagi banyak ya franchise ya seperti misalnya franchise franchise dengan franchise itu banyak ya sekarang ya ada franchise minuman franchise makanan gitu kan dan sebagainya lagi populer maka masa manfaatnya ya dari apa itu 20 tahun ya harus dibuat yang namanya amortisasi nah itu ya baik silahkan ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu sekalian dari topik ini cukup jelas ya ya cukup jelas ya baiklah kalau tidak ada saya kira itu saja berkaitan dengan yang namanya plan aset ya dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya baiklah selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam